Intro Selamat malam Pemirsa, TVKU menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv.live Bersama saya, Maisa Sasya, inilah berita utama edisi kali ini. Wali Kota Semarang minta formasi tenaga teknis di Perbanyang. Wali Kota Semarang minta pelaku penjabulan anak di Hukum Berat. Rektor Udinus ajak wisudawan berani terjun sebagai teknoprener. Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Presiden Republik Indonesia ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengajak masyarakat dikendal untuk berpartisipasi aktif dan selalu menjaga perdamaian dalam pemilihan umum 2024. Di sela-sela kunjungannya dikendal, SBY menyempatkan untuk bertegur sapa dengan kadir Partai Demokrat dan masyarakat kendal. Dalam kesempatan yang sama, SBY juga melantunkan beberapa lagu yang menambah suasana hangat silaturahmi tersebut. Sementara dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi Tahun 2024 mendatang, SBY berharap kepada masyarakat untuk terus menjaga perdamaian dan kondusivitas pada pemilu mendatang. Terlepas dari siapapun yang didukung untuk menjadi Presiden Republik Indonesia nantinya, ia mengimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam memberikan suara pemilu 2024. Masyarakat kendal, kita berharap dalam pemilu nanti pemilu nanti, pemilu suara bisa dilaksanakan secara damai, aman, lancar. Karena rakyat harus menyatukan suaranya. Mereka punya hak yang dijamin oleh konstitusi. Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Kendal, Windu Suko Basuki mengatakan, kunjungan SBY ke Kendal bukan dalam rangka kepentingan pemilu, melainkan murni untuk menyapa masyarakat kendal dan memotivasi para kader Partai Demokrat Kendal. Bahkan saat di dalam, itu kok lagunya kok bagus semua. Kanangan saya saat saya menjadi kemudian batalon di timur-timur. Sampai akhirnya nyanyi? Sampai akhirnya belum nyanyi. Jadi ini yang pertama Pak? Ya, ini yang pertama mungkin Belou juga ingin melihat kader Rantai Demokrat Kendal jadi wakil bupati ini bagaimana diperahnya dalam sebagian. Sehingga sudah hadir untuk bersilaturahim kepada seluruh masyarakat kendal dan kader-kader Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Kendal. Selanjutnya SBY melanjutkan kunjungan dan bertolak ke Pekalongan untuk kegiatan yang sama, bersilaturahmi dan menyapa kader Partai Demokrat di Pekalongan dan sekitarnya. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan. Wali Kota Semarang, Eviarita Gunar Yantirahayu berterima kasih atas dibukanya CASN P3K tahun 2023. Namun begitu, ITA Sapaan Akrab Wali Kota Semarang meminta formasi tenaga teknis di CASN tahun depan dapat diperbanyak karena juga sangat dibutuhkan. Hal ini disampaikan Wali Kota Semarang, Eviarita Gunar Yantirahayu pada Rabu siang saat meninjau pelaksanaan CAT seleksi kompetensi P3K di Universitas Dianuswantora, Semarang. ITA mengapresiasi semangat para pelamar P3K di Kota Semarang dan berharap yang lolos nantinya dapat memberikan pengabdianya kepada masyarakat secara maksimal. Ia juga menilai dari segi pelaksanaan tes CAT di Udino sudah sangat baik dan transparan. Pemeriksaan juga sangat ketat termasuk dengan menggunakan face detection sehingga dapat menghindari adanya praktik perjokian. Wali Kota Semarang perempuan pertama tersebut mengaku berterima kasih telah diberikan formasi P3K cukup banyak. Meski demikian, menurutnya jumlah ASN yang dibutuhkan juga masih sangat tinggi. Untuk itulah kedepannya ia berharap ada tambahan ASN PNS maupun P3K lagi dan jumlah di formasi tenaga teknis dapat ditambah. Yang di Semarang ini ada formasi tenaga pendidik, kesehatan, dan tenaga teknis. Memang yang tenaga teknis ini pada saat yang lalu kami memang menyampaikan bahwa kebutuhan-kebutuhan untuk tenaga-tenaga teknis ini sangat diperlukan. Tidak hanya guru dan perawat atau tenaga kesehatan tapi juga tenaga yang lainnya. Ini yang kita perlukan karena namanya membangun sebuah kota ini tidak bisa terlepas dari tenaga-tenaga tersebut. Kami butuh gitu. Yang menjadi salah satu pendukung untuk pembangunan di satu wilayah. Sementara itu, Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, Paulus Dwi Laksono Harjono memastikan dalam pelaksanaan tes CAT-P3K ini percogian telah diantisipasi secara maksimal. Selain pencocokan wajah peserta secara manual, juga dilakukan face detection dua kali saat registrasi dan saat akan menjawab soal. Sehingga praktik percogian dapat dihindari. Ketika peserta datang, sudah ada pencocokan wajah. Pertama, pencocokan wajah melalui manual. Jadi, identitas dengan wajah langsung. Kemudian yang kedua, pada tahap berikutnya setelah registrasi, mereka masuk ke bagian pin. Di bagian pin ini mereka akan dilihat wajahnya dengan kamera yang ada. Kalau mereka tidak cocok, tidak bisa. Kemudian ketika sudah selesai, cocok saat itu. Kemudian masuk ke ruangan. Ketika mau klik soal, setelah mereka mengisi pin dan sebagainya, klik soal, itu kalau wajahnya tidak cocok lagi dengan layar kamera komputer, juga tidak bisa. Sehingga ada dua kali pencocokan fisik recognitionnya. Nah, ini untuk mengurangi jogi-jogi yang mungkin teman-teman dengar sendiri banyak ditangkapkan, karena mereka sebelum masuk sudah tertangkap. Jumlah formasi CASN P3K Kota Semarang tahun 2023 sendiri sebanyak 698 formasi, di mana terdiri dari 420 guru, 247 tenaga kesehatan, dan 31 tenaga teknis. Tes CAT sendiri diikuti oleh 2.162 pelamat. Dari Semarang, Tutup Carita melaporkan. Cabuli Murid, Guru Ngaji di Ringkus Polresta Besmarang. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi, Rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian, kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar single-pergi. Untuk PLN, kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi, selama 2 tahun ini, kami diajak untuk ikut pameran di-20. Kemudian, kami diajak untuk kemarin pameran di-20. Kami berharap, Rumah BUMN Gunung Gitul, Binaan PT PLN Persero, dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul, dari Yogyakarta, untuk dunia. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment? Menjadi presenter? Pembawa berita? Atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka? Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianus Pantorong. For a better future. Jadi, rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM, agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari empat prioritas program ini adalah ekspor. Kemudian, kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol. Untuk PLN, kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi, selama dua tahun ini, kami diajak untuk ikut pameran di-20. Kemudian, kami diajak untuk kemarin pameran di-20. Kami berharap, rumah BUMN Gunung Gitul, binaan PT PLN Persero, dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku BUMBU punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang cian nih, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu, mandi di kali. Hmm, leleku bumbu enak sekali! Bapak Sukamto, seorang pedagang kaki lima. Setiap kali pulang dari berjualan, merasakan lutut dan pinggang beliau terasa sakit dan limu. Bahkan jari-jarinya juga sering mati rasa, hingga untuk menunaikan ibadah menjadi tidak khusyuk. Ketika Bapak Sukamto melihat iklan Heltik di TV, beliau coba menghubungi nomor yang tertera dan membelinya melalui pesan antar bayar di tempat atau COD. Heltik berisi 60 kapsul, terbuat dari bahan-bahan alami, sudah lolos verifikasi BPOM, serta bersertifikat halal. Kini beliau tidak takut lutut serta pinggangnya terasa sakit dan linu lagi. Dapatkan produk Heltik sekarang juga, di apotik-apotik terdekat dan juga bisa pesan antar, melalui nomor call center yang tertera. Nyeri sedih dan linu-linu, Heltik Solusinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Diduga lakukan pencabulan kepada murid ngajinya, seorang guru ngaji ditangkap unit reskrim Polresta, Bessemarang. Dari pengakuan pelaku, ia sudah melakukan pencabulan terhadap murid ngajinya yang rata-rata berumur 10 tahun selama 3 tahun terakhir. Puji, pria berusia 51 tahun warga Semarang Barat ditangkap unit reskrim Polresta, Bessemarang dengan adanya laporan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku yang mengaku membuka tempat mengaji di rumahnya sudah melakukan pencabulan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Awal mula terungkapnya kasus pencabulan ini, Polresta, Bessemarang mendapat pengaduan dari orang tua korban atas tindakan kekerasan seksual pada anaknya. Setelah dilakukan penyelidikan, didapati ada 16 korban lainnya yang mendapat perlakuan pencabulan oleh pelaku. Orang dari warga atau orang tua korban. Jadi ada 1-2 korban yang kemudian mengadukan peristiwa ini kepada orang tuanya. Kemudian setelah dikonfirmasi dengan murid-murid yang lain, ternyata mendapatkan perlakuan yang sama. Tapi sebatas hanya merabah-rabah, 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 Sementara itu pelaku mengaku, awal mula pencabulan yang dilakukan terhadap puluhan anak didiknya karena terobsesi dengan tontonan video adegan dewasa. Atas perbuatan pelaku, petugas menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Semarang, Tutup Carita melaporkan. Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryanti Rahayu, meminta pelaku pencabulan terhadap anak di hukum berat. Atas adanya sejumlah kasus pencabulan di Kota Semarang, Wali Kota Semarang juga berharap pengawasan ekstra terhadap anak-anak mereka. Pernyataan ini disampaikan Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryanti Rahayu, menyusul adanya sejumlah temuan tindak pencabulan di Kota Semarang yang terungkap dan pelakunya telah ditangkap aparat kepolisian. Ita, Sapan Akrab Wali Kota Semarang juga mengutuk keras tindakan pencabulan tersebut sebab dapat mengancam masa depan anak yang menjadi korban. Untuk itulah ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk tidak serta-merta percaya dengan lingkungan sekitarnya dan selalu pekas serta mengawasi anak-anaknya. Sebab kebanyakan pelaku pencabulan justru orang-orang dekat di lingkungan korban sendiri. Untuk memberikan efek jerah, ia meminta supaya pelaku dihukum seberat-beratnya. Itu ya, karena yang kita temukan ini adalah tetangga. Yang satunya adalah guru, guru mengaji dan sebagainya. Yang mestinya, saya juga mengutuk keras, yang mestinya mereka itu, yang satulah ya, guru itu kan ngajari. Ini mau saya cek nih, kalau dia dapat bantuan dari Pemkot, mau saya cabut gitu kan. TPG kan ada yang dibantu nih. Kita ini kurang apa gitu, umpamanya ya. Kemudian juga, ini juga harus, perangkat wilayah ini juga harus peka. Harus banyak sekarang ini memberikan edukasi kepada perempuan. Mungkin bisa diancem si ibunya. Atau ibunya kurang perhatian terhadap anak. Apalagi yang paling sadis itu kan yang tukang roti. Dia sudah tetangga, teman baiknya, bapaknya, anaknya ini disabilitas. Wah, itu udah deh. Saya udah kemarin ketemu siapa Kapore, saya minta dukum yang seberat-beratnya. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang guru ngaji di kota Semarang ditangkap kepolisian antara mencabuli murid-muridnya. Selain itu juga ada anak disabilitas dicabuli tetangganya. Perbuatan keji tersebut membuat reaksi keras dari masyarakat dan menuntut pelakunya dihukum berat. Dari Semarang, Tutup Carita melaporkan. Rektor Udinus ajak wisudawan berani terjun sebagai teknoprener. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Jadi salah satu dari empat prioritas pemerintahnya adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar single putih. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran di-20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di-20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul, binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. LATU LIFE ACTIVE SERIES FLOWLESS PRESS POWDER FLOWLESS NATURAL Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM. Agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari empat prioritas pemerintahnya adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar single putih. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran di-20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di-20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul pinaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Halo Sobat Digital! Aku Mudi! Tidak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera, beralih ke TV Digital! Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang setup box ke TV analogmu Yuk coba lihat sekarang Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya Ayo, segera beralih ke TV digital Bersih, jernih, canggih Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah Sebanyak 938 wisudawan Universitas Dianus Wantoro merayakan kelulusannya pada acara wisuda ke-79 di Patra Convention Hotel Semarang Pada acara tersebut, Rektor Udinus, Prof. Edi Nursa Songko Mengajak wisudawan untuk berani terjun menjadi seorang teknoprener Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Jawa Tengah Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv slash live Saya Mese Sasha dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat malam, stay safe, stay healthy Acara wisuda pada hari kedua diisi oleh wisudawan dari program doktor, program magister, dan fakultas ilmu komputer yang berjumlah 467 Rat wajah para wisudawan tampak gembira dengan didampingi kedua orang tua mereka Rektor Universitas Dianus Wantoro, Prof. Edi Nursa Songko Mengajak wisudawan berani untuk terjun menjadi seorang teknoprener Dimana seorang entrepreneur yang memanfaatkan teknologi Apalagi selama ini, para wisudawan juga telah mendapatkan bekal yang cukup khususnya dalam bidang ilmu kewirausahaan Selain itu, Udinus telah menciptakan berbagai inovasi dan produk yang berkualitas berasal dari hasil karya mahasiswa Seperti animasi siwarik, robot gamelan hingga robot catur kampus Udinus atau rojaku Karya inovasi itu merupakan langkah Udinus untuk mendekatkan mahasiswa dengan dunia industri Dan mereka nantinya dapat berwirausaha dengan keahliannya masing-masing Tak hanya itu, Udinus juga memberikan ilmu kewirausahaan kepada seluruh mahasiswa Dan hal itu sesuai dengan visi dan misi Udinus Jadi ini wisuda ke-79, kerombaan ke-2 Alhamdulillah sukses Dan kami tadi dalam sambutan tentu mengharap bahwa mahasiswa, alumni Udinus Kalau bisa tidak sekedar menjadi karyawan tapi juga berwirausaha Menjadi teknoprener berwirausaha dengan menggunakan teknologi Karena kami tadi memberikan contoh Yaitu ada teknologi animasi, kemudian ada teknologi becak listrik Ada teknologi gamelan, elektronik gamelan Ada teknologi catur dan sebagainya Artinya mahasiswa kami libatkan untuk membuat sesuatu yang memalah dengan teknologi Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi pemicu dan memacu mereka untuk berwirausaha dengan teknologi Yang penuh dan padat ilmu pengetahuan Gila-gila gitu ya Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Universitas Dianus Wantoro Semarang Mayor Jenderal TNI Nugroho Sulistio mengharapkan para wisudawan bisa berkiprah di berbagai bidang Khususnya bisa menjadi pendorong bagi anak muda untuk berkontribusi Harapannya untuk para alumni ini Setelah mereka sukses dalam menempuh pendidikannya dengan menjadi wisuda alumni Mereka akan dapat menempuh jalan yang lebih baik lagi dalam penghidupan di masyarakat Dapat menunjukkan dharma baktinya yang terbaik Tidak hanya mereka didukung oleh kampus yang membanggakan Namun mereka dapat dibanggakan oleh kampusnya melalui kiprahnya Di dalam berbagai macam bidang di masyarakat Dan yang paling penting lagi adalah Mereka tidak menjadi beban negara Tapi dapat memberikan kontribusi yang besar kepada negara Karena mereka berasal dari kampus yang kental dengan kewirausahaan, entrepreneurship Sehingga mereka dapat menjadi salah satu penjuru Pendorong bagi anak muda, anak muda generasi muda Untuk dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negaranya Tentu saja kalau mereka ke Udinus Kalau mereka bisa memberikan kontribusi yang terbaik Itu juga menjadi pembelajaran bagi Udinus Dalam menata kembali pendidikan Apa yang akan diberikan oleh Udinus Sehingga keluarannya atau wisudanya Nudusannya dapat memberikan hal yang lebih baik lagi Kedepannya bagi bangsa dan negara Melalui pendidikan yang lebih berkualitas Torehan prestasi mahasiswa Udinus Tak hanya di bidang akademik Namun juga non-akademik Seperti yang dialami oleh wisudawan Udinus Bernama Astri Kurnia Lestari Lulusan Sarjana Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Udinus ini Memiliki segudang prestasi di bidang kreatif Mulai dari Best Editing di Indonesia Cosplay Grand Prix 2021 Dan menjadi perwakilan Indonesia di acara Geek Off 2021 di Korea Dan yang terbaru menjadi Best Stand Cosplayer pada Indonesia Comic Con 2023 Selama 4 tahun menempuh pendidikan di jurusan Teknik Informatika Astri sangat puas bisa menempuh pendidikan di Udinus Karena fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh Udinus cukup tinggi Dirinya berpesan kepada mereka yang masih menempuh pendidikan di Udinus Untuk mencoba berbagai kompetisi dan menambah skill Yang pertama seru banget Karena dapat banyak teman Habis itu ilmunya banyak Dan aku bisa tahu beberapa hal tentang coding, web developer, dan lainnya Untuk selama aku kuliah di Udinus Aku berprestasi di bidang cosplay Yaitu saya pernah mewakili Indonesia di acara Geek Off di Korea Lalu kemarin saya menjadi Best 10 Cosplayer di Indonesia Comic Con Agar lebih bersemangat dalam menyambut dunia kerja Udinus memberikan apresiasi kepada lulusan terbaik predikan Kamla Dari setiap jenjang pendidikan Mereka adalah Aditya Paramanda Lulusan terbaik program Magister dengan IPK 3,96 Lalu dari jenjang program sarjana predikat Kamlaut Dirai oleh Gabriela Tesalonica Gondo Kusumo dengan IPK 3,96 Serta dari jenjang program diploma predikat Kamlaut adalah Purwa Esti Nugraha dengan IPK 3,94 Wisudawan terbaik ini memperoleh penghargaan dari Rektor Universitas Dianus Wantoro Berupa laptop, pelakat lulusan terbaik, dan SK Rektor tentang wisudawan terbaik Restu Indah dan Tri Rizkyono melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!